Intro Saudara pemilik Klandistin, laboratorium gelap produksi narkoba inisial HM mengaku baru satu bulan memproduksi narkoba tersangka juga mengaku narkoba yang dicetak belum pasti siapa pemasannya Pendelaman penyelidikan terkait penggerbekan Klandistan Laboratory ataupun Laboratorium Gelap Produksi Narkoba Berkodok Warung MPMP di Jalan Hang Tua Ujung Kecematan Tenayan Raya, Pekanbaru saat ini masih terus dilakukan Badan Narkotika Nasional atau BNN RI bersama dengan BNN Provinsi Riau BNN juga masih memburu beberapa tersangka lain yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang dilakukan tersangka masing-masing berinisial HM 33 tahun selaku pemilik pabrik sekaligus peracik pil ekstasi dan juga HM 54 tahunnya berperan sebagai pencetak pil ekstasi tersangka HM yang belajar meracik narkoba jenis pil ekstasi saat dipenjara mengaku memproduksi pil ekstasi dilakukannya sejak satu bulan terakhir tepatnya September lalu HM menambahkan ratusan pil ekstasi yang dicetaknya setiap hari bukanlah pesanan dan juga belum diketahui pasti siapa yang akan membelinya sudah berapa lama Bang melakukan ini Bang? sudah berapa lama nih? baru satu bulan baru satu bulan? barang dari mana Bang? dari mana barang itu Bang? untuk mulai ini Bang? mungkin bisa diperlisi dengan BNN sendiri untuk seharinya berapa ini? berapa? itu ada pemesan? atau kita jualan dulu seperti apa? kita cekat saja menjual siapa? diantarkan Pak ada pemesan ya? iya Pak dicetak saja Orangnya belum pasti, Pak, siapa yang mengambil itu. Itu, Pak. Bapak, ini perannya, Pak, dua ini. Bapak perannya apa, Pak? Bapak sebagai apa, Pak? Bantu cetak juga? Bukan. Apapun pengakuannya, tersangka HM tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ditahan di balik jeruji besi BNN Periau. Ahad Lela Isnin, melaporkan.